Karena berkat rahmat dan karunianya Kita bisa berkumpul bersama Sudah publik kan? Juga kita Salawat dan saham Kepada Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga kita termasuk Golangan yang mendapatkan syam Amin Yang terhormat Wakil Dekan 3 Yang terhormat Bapak Pembina BES Orobotika Ini Bapak Doktor Arief Patul Huda MSI Yang kami hormati Bapak Pembina Tata Keawal Rizki STBHD selaku pembicara Pada webinar kali ini Yang kami hormati Ketua SEMA Fakultas Sains dan Teknologi Yang kami hormati Ketua DEMA Fakultas Sains dan Teknologi Yang kami hormati Ketua Umum BES Orobotika Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Series Pada kali ini Dan Yang kami hormati Seluruh Panitia Webinar kali ini Yang teristimewa Yaitu para Dan hadirin sekalian Yang hadir di acara webinar kali ini Yang tak bisa saya sebutkan Namanya Super 1 Namun Tidak mengurangi Rasa khawat Kepada hadirin sekalian Saya ucapkan terima kasih Kepada para peserta webinar Yang telah meluangkan waktunya Terima kasih atas Antusiasme yang sangat luar biasa Yang telah menurut ikut Serta dalam acara Webinar Orobotika Yang bertemakan E-Ofisian E-Ofisian Learning E-Ofisian Learning E-Ofisian Learning E-Ofisian Learning E-Ofisian Learning Bersama Saya Sebagai Master Oficial E-Ofisian Learning Pada Akan Dengan Namun Kita akan Data Tip Acara terlebih dahulu Webinar Webinar akan dimulai Pada pukul 9 Untuk room Akan dimulai 30 menit Sebelum acara dimulai Peserta wajib Masuk 10 menit Sebelum acara dimulai Yang keempat Peserta wajib Mengaktifkan kamera Yang kelima Peserta menggunakan Virtual background Jika Devicenya memadai Dan untuk berikutnya Peserta wajib Mematikan mikrofon Selama Webinar Langsung Lalu Lalu Masuk Saya Jangan Lupa Bagi peserta Trust underscore Trust underscore Instansi Untuk selanjutnya Saya akan Bukan Agar Pada Hari ini Saya Saya Menggerak Berarti Tidak Ngal Sambutan dari Ketua Pelaksana Yang keempat, Sambutan Ketua Umum BSO Robotika Yang kelima, Sambutan Dewa Pakota Sains dan Teknologi Yang keenam, Sambutan Pembina BSO Robotika Dan masuk acara yang kita tunggu-tunggu Tentunya itu acara intinya Pengoparan materi yang disampaikan oleh materi kita Yang sangat luar biasa tentunya ya Lalu berikutnya adalah sesi tanya-jawab Yang kesembilan, Pako Bersama Lalu berikutnya adalah doa dan terakhir Baik, untuk merefisienisikan waktu Bila kita beranjak ke acara yang pertama Ini pembukaan Balilah kita buka acara ini dengan pembacaan Mengelai atau boleh mengelai? Mudah-mudahan kemudian basmala ini Acara yang kita berserakan ini Berjalan dari awal hingga akhir Amin Baiklah beranjak ke acara yang berikutnya Yaitu pembacaan S.A.B. Yang mana yang akan dibacakan oleh saudara Kepadanya waktu itu Silahkan Baik, terima kasih Sebelum kita memulai acara Sebelum kita memulai acara Pada hari ini Hal yang kebaiknya kita membukanya dengan doa Agar ilmu yang kita dapatkan Menjadi berkah bagi kita semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan membaca Potong-potong ayat dari Surat Al-Alak Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah dibaca Semoga apa-apa yang dibacakan ini Menjadilah bagi Khususnya bagi yang membaca Dan umumnya bagi kita yang mendengarkan Dan semoga dengan wasilah kita Baca Al-Quran ini Acara berjalan-acara dari awal nikah Berlanjut yaitu Acara berikutnya Adalah sambutan-sambutan Untuk sambutan yang pertama Yaitu akan dibawakan dari Ketua pelaksanaan Yaitu Tenerusi Pamulida Bepadanya waktu media Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih Atas kesempatannya Untuk menyampaikan Saya menyampaikan Satu sepatah Dua kata-kata Saya disini Tidak akan berlama-lama Karena sebelumnya Saya mohon maaf Dikarenakan Saya sedang bergiatan lain Dan Ini kegiatannya Di autor Jadi mungkin Untuk menyefektifkan waktu Saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ahmad Dataka Yang berkenan untuk Memberikan mungkin Sedikit informasi Atau memberikan pengalaman-pengalaman Yang telah beliau Belajari Dan telah Dan saya juga Ingin mengucapkan terima kasih Kepada Para panitia yang telah Mensukseskan acara Dan Saya juga berterima kasih Kepada para Peserta yang sudah Meluangkan waktunya Untuk Mengikuti Kegiatan acara Pada hari ini Mungkin Hanya itu saja Yang depan saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Yaitu sambutan Dari ketua Umum Besor Berjika Paujan Itu Pajar Kepada Ya Waktu Saya bersilah Terdengar Amankah Oke Sebelumnya Kepada yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Ayub Saya pula SAG MSI Lalu Kepada ketua SEMA Atau yang mewakilinya Lalu Selanjutnya Kepada ketua DEMA Atau yang mewakilinya Lalu Tidak lupa pula Kepada Pembina Kami Pembina Robotika Win Bandung Bapak Arifatul Huda Lalu Selanjutnya Mungkin Yang menjadi Core Pada Kegiatan kali ini Yaitu Tidak lain Dan tidak bukan Adalah Pemateri Yaitu Pak Ahmad Ataka Yang Alhamdulillah Sudah hadir Di tengah-tengah kita Juga Para peserta Yang saya banggakan Dan yang terakhir Tidak lupa pula Para panitian Yang merupakan Rekan seperjuangan Saya pula Di Robotika Dan sudah Mempersiapkan Kegiatan ini Dengan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kuji syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dengan Kehendaknya Pada Hari Minggu Minggu pagi ini Tanggal 16 Oktober Kita dapat Dipertemukan Walaupun Hanya sebatas Lewat Virtual Begitu ya Lewat Zoom Lalu selanjutnya Perlu diketahui Bahwa webinar Series hari ini Yang diadakan oleh kami Robotika Wind Bandung Merupakan Series terakhir Dari total Tiga seri Yang sebelumnya Sudah terlaksana Masih mengusung Tema machine learning Pada bidang robotik Bahwa hari ini Kami sadar Perkembangan teknologi Sudah sangat pesat AI atau Artificial Intelligence Bisa kita Temui Dimana-mana Bahkan Sampai Pekerjaan kecil pun Seperti Membersihkan rumah Menonton video Atau film Bahkan Berbelanja pun Sudah tidak lepas Dari yang namanya Cerdasan buatan Atau AI tadi Bicara tentang Perkembangan zaman Pastinya Tidak luput Dari yang namanya Revolusi industri Nah dari musim uap Pada revolusi industri 1.0 Hingga saat ini Kita sudah Memasuki era Society 5.0 Dimana kita sudah Hidup berdampingan Dengan teknologi Dan kecerdasan Bawakan Lalu Kami pun sadar Apabila perkembangan Teknologi Sudah begitu pesatnya Maka sumber daya Manusia yang Mampu Untuk bersaing Diberangan teknologi Pun Akan semakin Dibutuhkan Tentunya Dengan begitu Pastinya industri Di Indonesia Bahkan di dunia Sekalipun Saat ini Sangat memerlukan Talenta baru Yang mau menangani Hal tersebut Mungkin selanjutnya Bicara tentang Robotik Kemarin itu Saya lihat Bahwa Tesla Sedang mengadakan AI Day Yang mana Di sana Mereka Memamerkan Robot baru Mereka Begitu Yang tidak Lama lagi Insya Allah Akan dikomersilkan Sepertinya Laiknya Mobil listrik Terkenal Milik mereka Yaitu Tesla Mungkin Para hadirin Sekalian Sudah tahu Mobil listrik Merek Tesla Pun Robot AI Yang mereka Buat Tidak kalah Canggihnya Bahkan Bisa dikatakan Lebih powerful Karena bisa Membantu Manusia Untuk melakukan Banyak sekali Pekerjaan rumah Seperti Menyiram Tanaman Mengangkat Barang Berkomunikasi Membersihkan Ruangan Dan lain sebagainya Maka dari itu Tentu Harapan kami Dari diadakan Webinar Bertemakan Machine Learning Ini Mampu Membawa kita Maksudnya Para peserta Sekalian Untuk melakukan Segala bentuk Persiapan Menurut zaman Yang serba digital Ini Mungkin Kurang Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya ucapkan Kepada Kang Kaujain Bupajar Atas Sambutan 1 Ketua Ubi Soro Ketua Tentunya Banyak sekali AI Di Sekitaran Kita Lanjut Yaitu Sambutan Berikutnya Dari Dema Fakultas Sains Dan Teknologi Yang Berlogin Oleh Kau Kepada Ya Waktunya Kepati Persiapan S actions Kepada S rival Sampai 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 ang Kepa Kepa selamat menikmati 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 webinar seri selamat menikmati sesuatu yang selamat menikmati bagi manusia itu bisa bisa Anda tahu seperti itu lebih lebih selamat menikmati secara teknik menikmati selamat menikmati sebelumnya yang saya langsung saya langsung sejarah sejarah selamat menikmati selamat menikmati dokter dokter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari FF dan dan selamat menikmati selamat menikmati sejarah sejarah selamat menikmati 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 sejarah Oke, ini beberapa proyek yang saya dulu sempat terlibat saat PhD di UK maupun saat postdoctoral di UK dan di Singapura. Di antaranya pertama ada Steve Flop, di situ kita membuat robot bedah, ukurannya sangat kecil di sini. Kemudian ada 4x3 berkaitan dengan Human Robot Interaction, ini juga yang nanti mungkin akan sedikit kita singgung berkaitan dengan Society 5.0. Kemudian ada NCNR dan Warmbot, dua-duanya berkaitan dengan mengirimkan robot ke environment yang cukup ekstrim. NCNR itu berkaitan dengan environment nuklir, Warmbot itu berkaitan dengan underground atau bawah tanah. Kemudian yang terakhir adalah proyek di Singapura, yaitu tentang kolaborasi bagaimana menciptakan robot cerdas yang bisa berkolaborasi dengan manusia untuk industri 4.0. Oke, ini mungkin nanti sedikit overview tentang topik-topik yang akan kita singgung, kita akan membahas tentang apa itu robotik, AI, machine learning, begitu ya. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, tidak mungkin kita membahas semuanya dengan mendalam, hanya dalam waktu yang sangat singkat, tetapi minimal, moga-moga ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman sekalian. Kemudian lebih detailnya lagi nanti kita akan membahas tentang reinforcement learning, karena ini adalah salah satu cabang dari machine learning yang cukup merevolusi dunia robotika ya, dalam kaitannya dengan industri 4.0. Nah, kemudian kita juga akan belajar yang namanya robot learning from demonstration, dan beberapa contoh sukses story bagaimana machine learning diterapkan pada kasus-kasus di robotika. Juga terakhir nanti kita akan coba singgung ya, kira-kira memungkinkan enggak kita mengaplikasikan perkembangan teknologi machine learning dan robotik study di Indonesia. Oke, nah saat kita, apa namanya, saat saya diminta sharing tentang sebuah topik itu, biasanya saya akan mulai dari topiknya dulu, yaitu Society 5.0. Ya, jadi kalau teman-teman, rekan-rekan, peserta sekalian melihat sejarah gitu ya, ternyata society atau masyarakat itu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi kalau enggak salah, Society 1.0 itu masih society yang hunting ya, hunting society. Jadi, apa namanya, orang zaman dulu itu kegiatannya adalah berburu ya, hunting atau berburu. Kemudian yang society 2.0 itu berubah ya, seiring dengan adanya teknologi pertanian, begitu ya, perkembunan. Kemudian bagaimana manusia bisa, apa namanya, menjinakkan hewan, menjadi society yang agrikultur. Terus begitu seterusnya. Nah, sekarang, terutama dimulai dari, apa namanya, konsep yang dikemukakan di Jepang ya, itu muncul Society 5.0. Sebagai dampak dari adanya Industrial Revolution 4.0. Dimana di Society 5.0 ini, kita melihat bahwa ternyata teknologi dan manusia, itu mulai blended gitu ya, mulai bercampur. Jadi, kalau dulu itu, tahun 90-an ya, yang namanya robotics itu, robot itu seperti digambar sebelah kiri. Nah, mereka sendirian, di pabrik begitu ya, ada pagernya. Nah, orang itu nggak boleh deket-deket. Karena memang berbahaya ya, dia kecepatannya sangat tinggi, korsinya sangat besar, sehingga bisa dikhawatirkan menimbulkan cedera. Apa yang dikerjakan robotnya, ya cuman gitu-gitu doang. Mindahin barang dari lokasi ke lokasi yang lain gitu ya. Dia nggak belajar apapun, dia tidak adaptif, ya gitu-gitu doang. Kalau mau diganti tugasnya, ya harus diprogram lagi. Nah, sekarang dengan adanya Industrial Revolution 4.0, orang mulai mengembangkan robot yang lebih human-friendly, lebih bersahabat dengan manusia. Contohnya robot Baxter ini, dia didesain, sendi-sendinya atau joinnya itu, memiliki, apa namanya, fleksibel link ya. Jadi, disitu ada pegasnya. Sehingga kalau teman-teman ini nanti, ini ya, didorong tangannya gitu ya. Dia lentur. Nah, dia lentur. Tidak cuma dari sisi hardware saja, tetapi juga dari sisi kecerdasan. Nah, nanti kita akan lihat ternyata, adanya machine learning, itu membuat robot itu bisa menjadi lebih cerdas. Dia bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dia bisa mendeteksi adanya manusia, sehingga nanti bisa merespon terhadap keberadaan manusia tersebut. Nah, maka, apa namanya, apa yang dibutuhkan untuk human-friendly robotics, yang pertama tentu adalah safety, yang kedua adalah intelligence. Nah, jadi robot yang ramah manusia itu harus memiliki dua aspek. Yang pertama, keamanan ya, nggak boleh robotnya itu mengancam keselamatan manusia, dan yang kedua adalah kecerdasan. Sehingga dia bisa digunakan dengan lebih mudah oleh manusia. Dan di kecerdasan inilah, AI atau machine learning itu memegang peranan penting. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin, apa namanya, membahas dulu tentang sebuah pertanyaan, yang cukup sering ditanyakan. Apakah kalau kita mengkombine robotics dan AI, mereka akan menghancurkan dunia? Nah, itu sebuah pertanyaan yang cukup sering terdengar, begitu ya, di sosmed, misalnya. Dan tidak sedikit juga para ahli yang saling berdebat tentang hal ini, namanya singularity, jadi kalau Elon Musk, misalnya, itu percaya akan ada singularity, dimana nanti teknologi itu sudah sedemikian canggih, sehingga nanti bisa berpotensi menciptakan teknologi baru dengan sendirinya. Nah, banyak juga yang masih skeptis. Kenapa kok skeptis? Ya, karena memang masih banyak tantangan yang sebenarnya belum bisa terselesaikan dengan baik oleh AI. Contoh yang membuat orang skeptis sebenarnya adalah, misalnya di gambar ini ya, ternyata membuat robot, dilengkapi dengan AI, untuk membuka pintu saja, itu sulitnya bukan main. Jadi, di gambar ini, itu tahun 2015 ya, sudah cukup lama, 7 tahun yang lalu, tetapi belum lama-lama banget begitu ya. Ini gambarnya di DARPA, Grand Challenge. Jadi, setiap tahun, Departemen Pertahanan Amerika itu mengadakan tantangan, namanya DARPA Grand Challenge. Dimana di situ nanti para ahli teknologi membuat robot untuk menyelesaikan problem-problem tertentu. Nah, waktu 2015 itu cukup rame, karena challenge-nya itu, robotnya diminta, apa namanya ya, kira-kira membantu, apa namanya, proses evakuasi pasca bencana gitu ya. Jadi, dia harus bisa masuk ke rumah yang kebakaran, dia harus bisa mengevakuasi korban gitu. Nah, ternyata buka pintu saja kadang masih kesulitan. Nah, jadi sebenarnya masih cukup jauh gitu ya, dan masih cukup banyak ruang yang bisa kita eksplorasi. Sebelum kita berandai-andai tentang kemungkinan robot yang bisa menguncurkan dunia. Nah, itu kondisi sekarang. Nah, sekarang yang juga sering apa namanya ya, dikaitan dan juga mungkin kadang disalah artikan ya, yaitu antara robot dan AI. Apakah robot itu sama dengan AI? Nah, AI sebenarnya tidak ya. Jadi, robot itu kalau definisinya, robotika itu sebagai robot ini, itu bagaimana menghubungkan antara persepsi dan aksi gitu ya. Jadi, segala sesuatu yang dia punya sensor untuk mendeteksi lingkungan, kemudian dia bisa menghasilkan keputusan untuk mengerjakan sesuatu, aksi gitu ya, itu adalah sistem yang disebut sebagai sistem robotik. Jadi, tidak harus menggunakan AI. Nah, AI atau artificial intelligence itu kecerdasan buatan ya, bagaimana mesin itu dilengkapi dengan kecerdasan yang terinspirasi dari kecerdasan manusia. Nah, seperti itu. Jadi, robotik itu sebuah bidang ilmu yang interdisipliner. Jadi, di situ ada AI, ada kendali, ada mekanika, ada programming, ada electronics gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi, cukup interdisipliner. Nah, AI itu sendiri sekarang semakin populer ya, terutama dengan revolusi deep learning gitu ya. Jadi, AI itu lebih luas ya, daripada machine learning atau deep learning. Jadi, AI itu sesuatu pokoknya kemampuan yang dimiliki mesin, sehingga mereka bisa mereplika atau melakukan decision, menghasilkan decision yang terinspirasi dari manusia, cara kerja pikir manusia. Jadi, di situ nggak cuma machine learning. Teman-teman, apa namanya, pernah dengar mungkin ya, ada namanya decision tree ya, pohon keputusan, nah itu juga AI. Atau SVM, support vector machine, nah itu juga AI. Jadi, tidak harus machine learning. Nah, tetapi machine learning menjadi sangat populer akhir-akhir ini, karena kemampuannya untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Oke, jadi bedanya misalnya dengan decision tree. Kalau decision tree itu kita harus memprogram dalam tanda kutip ya, pohon keputusannya. Apa yang harus dilakukan mesin ketika ini terjadi, ketika ini terjadi, ketika ini terjadi, begitu. Tetapi, dengan menggunakan machine learning, itu kita tidak perlu secara eksplisit memprogram sistemnya. Tetapi, kita cukup latih sistem tersebut dengan contoh data. Nah, dengan contoh keputusan. Kalau ada observasi seperti ini, saya harus gimana? Nah, dikasih contoh-contoh seperti itu, lama-lama dia bisa mengeneralisir. Jadi, dan akhir-akhir ini menjadi sangat populer, ada deep learning ya, terutama dengan adanya teknologi GPU ya, jadi processing unit yang spesifik untuk mengolah grafis seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa robotics dan machine learning itu adalah dua hal yang terpisah ya. Dua hal yang berbeda. Tetapi, mereka nanti bisa dikombine. Nah, sekarang saya mau fokus ke machine learningnya dulu nih. Kalau robotics, mungkin di sini juga sudah banyak yang memahami. Nah, machine learning itu, rekan-rekan sekalian, itu juga sangat luas. Jadi, secara umum ada tiga klasifikasi ya. Yang pertama namanya supervised learning. Biasanya istilah bahasa Indonesia itu apa? Pembelajaran terpandu gitu kayaknya ya. Terus unsupervised learning. Dan yang ketiga namanya reinforcement learning. Nah, bedanya apa? Coba kita lihat. Nah, machine learning itu akhir-akhir ini salah satu powerful dari machine learning itu adalah dia menggunakan artificial neural network. Jadi, jaringan syaraf tiruan ya, bahasa Indonesia-nya. Jadi, dia terinspirasi dari syaraf manusia. Ya, di situ ada layer-layer ya. Di situ ada layer-layer. Mulai dari input layer sampai ke output layer. Di tengah-tengahnya ada yang namanya hidden layer. Jadi, kalau hidden layer-nya ada banyak, itu namanya deep learning ya. Tujuannya apa? Sebenarnya dia cuma memetakan input menjadi output. Nah, jadi tujuannya cuma memetakan input menjadi output. Tetapi, dia melakukan hal tersebut dengan cara belajar dari contoh. Nah, dengan cara belajar dari contoh. Nanti kita akan lihat ya bagaimana implementasinya. Nah, ini kalau deep learning itu adalah machine learning yang menggunakan deep network. Nah, deep network itu ya sama kayak neural network. Bedanya adalah hidden layer-nya itu ada banyak. Ya, hidden layer-nya ada banyak. Makanya deep itu maksudnya dalam. Jadi, deep network ini belakangan menjadi sangat powerful begitu ya. Karena kemampuan komputasi kita yang juga sudah meningkat. Jadi, sebenarnya idenya bukan ide baru. Sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Tetapi macet. Karena memang secara hardware tidak menguntungkan. Tetapi, sejak 2012 ya, dicoba untuk dataset image. Itu dia sukses besar. Mengalahkan semua state of the arts yang ada di image detection ya. Nah, dia semakin dalam layer-nya, semakin mampu mewakili atau merepresentasikan fungsi yang cukup kompleks. Nah, tetapi sebagai gantinya, dia membutuhkan data yang banyak untuk belajar. Nah, jadi kalau teman-teman cuma ingin memodelkan fungsi yang cukup sederhana misalnya. Fungsi linear gitu ya. Pakai deep learning itu bisa jadi overkill ya. Jadi, kita kayak mau bunuh nyamuk pakai basuka gitu. Jadi, overkill. Dan bisa jadi malah gagal. Dan performanya lebih buruk. Tetapi, untuk problem-problem tertentu. Misalnya, tadi mendeteksi adanya objek. Deteksi kucing. Deteksi manusia gitu ya. Dalam konteks human robot interaction misalnya. Dia menjadi sangat powerful. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam ke salah satu saja. Jadi, saya nggak akan membahas. Tadi ada tiga ya. Supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Kalau supervised learning itu, mungkin saya singgung sedikit ya. Kayaknya nggak ada slide-nya di sini. Kalau supervised learning itu, teman-teman, dia belajar dari contoh input dan output. Misalnya, oh jika ada gambar seperti ini, maka ada manusia. Jika ada gambar seperti ini, maka ada kucing misalnya. Jadi, dia dikasih contoh input dan output. Itu supervised learning. Kalau unsupervised learning, itu nggak. Dia mencari pola, mencari pattern tersembunyi yang ada di balik data. Nah, makanya salah satu aplikasinya namanya clustering. Jadi, kita kasih data, nanti dia bisa mengelompokkan. Kira-kira mana data-data yang cukup dekat. Nah, reinforcement learning ini yang berbeda lagi. Nah, ini yang akan kita fokuskan karena dia yang cukup merevolusi dunia robotics. Oke, sebelum mempelajari tentang reinforcement learning, saya ingin kita melihat video sebentar. Ini sebuah film dokumenter gitu ya, namanya judulnya Alphago. Teman-teman bisa tonton di Youtube, sekarang gratis kayaknya ya. Jadi, ini permainan Go itu sudah ratusan tahun sepertinya ya dalam sejarah manusia. Dan itu sangat sulit permainannya. Jauh lebih sulit daripada catur. Dan setiap tahun ada kejuaraan begitu ya. Nah, di tahun 2016, saya ingat waktu itu masih PhD di UK ya. Nah, itu para engineer dari Google DeepMind, mereka kantornya juga di London kebetulan. Itu menciptakan sebuah teknologi namanya Alphago berbahis reinforcement learning yang akan melawan juara dunia Go. Nah, ini juara dunianya, namanya Lee Sedol di Korea Selatan ya. Mereka turnamen. Turnamen live begitu ya. Antara Alphago dengan Lee Sedol. Ya, teman-teman nanti bisa cek, bisa tonton juga filmnya ya. Bagaimana pertama kalinya Deep reinforcement learning itu mengalahkan manusia dalam permainan Go. Dan teknologi, apa namanya, strategi yang dijalankan itu salah satunya, itu belum pernah ada dalam sejarah umat manusia. Jadi, si Lee Sedolnya kaget gitu ya. Termasuk engineer-nya juga kaget, mereka nggak paham apa yang sedang terjadi. Ternyata si Alphago-nya mengeluarkan strategi yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah permainan Go. Nah, Alphago ini adalah salah satu achievement awal Deep reinforcement learning. Jadi, mengkombain reinforcement learning dengan deep learning. Nanti coba kita bahas lebih dalam ya. Nah, reinforcement learning itu apa sih? Reinforcement learning itu sebenarnya bukan barang baru. Sudah ada sejak tahun, berapa mungkin, 90-an begitu. Ide-nya adalah bagaimana kita menciptakan mesin untuk bisa belajar, mengambil keputusan dari trial and error. Oke, jadi tadi ada tiga ya. Supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Kalau supervised learning itu dari contoh. Contoh. Jadi, kalau saya bayangkan, kalau saya ngasih contoh biasanya ya. Kalau bayi mau belajar jalan, terus dia melihat contoh yang diberikan oleh orang tuanya, nah itu supervised learning. Tapi kalau bayi belajar jalan, dan dia nyoba, nyoba terus jatuh. Bangun lagi, nyoba lagi, jatuh. Bangun lagi, lama-lama tahu apa yang harus dilakukan biar seimbang. Karena dia mencoba. Nah, itu namanya reinforcement learning. Nah, jadi dia didesain untuk menyelesaikan istilahnya itu kontrol task atau tugas kontrol. Jadi, apa namanya, dia harus mengambil keputusan dalam ranah waktu ya. Jadi, ketika misalnya main game misalnya. Ketika ada tampilan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, ketika misalnya main, apa ya, dota misalnya. Ketika ada musuh, saya harus ngapain? Nah, ketika saya melakukan tindakan, A itu akan mempengaruhi apa yang akan saya dapatkan berikutnya. Nah, jadi itu reinforcement learning itu seperti itu. Ini sepertinya ada ini ya. Ada pointernya di sini ya. Gimana nih? Unnotate. Clear. Clear all drawings. Ya, jadi sebentar. Kok saya malah balik ke sini? Mouse. Oke. Ya, jadi reinforcement learning itu, itu idenya adalah kita punya sebuah environment. Environment ini bisa macam-macam. Bisa game ya, kayak tadi permainan Go. Bisa robot. Environment ini bisa robot. Nah, nanti tugas reinforcement learningnya itu, dia harus melakukan action kepada si environment. Nanti environment ini akan memberikan reward. Dan memberikan state istilahnya, kondisi. Contohnya ya, contohnya. Saya naik sepeda. Oke. Saya naik sepeda, atau naik mobil. Nyetir mobil lah ya. Misalnya tadi disinggung tentang Tesla misalnya. Saya naik Tesla. Ketika saya melihat di depan itu ada lampu merah. Nah, itu state ya. Ada lampu merah. Apa yang saya lakukan? Saya harus berhenti. Nah, saya melakukan action, stop. Ketika saya melakukan action, stop. Nanti environment-nya akan memberikan reward ke saya. Wah, berarti tindakanmu sudah tepat. Nah, dari situ saya tahu. Berarti kalau saya lihat lampu merah, saya harus stop. Karena kalau ada lampu merah, terus saya jalan terus, saya nggak dapat reward. Atau bahkan saya dapat punishment. Nah, jadi dari reward and punishment ini, lama-lama si agen ini bisa belajar. Action apa yang paling menguntungkan untuk state tertentu. Nah, jadi itu idenya reinforcement learning seperti itu. Nah, seperti saya bilang tadi, reinforcement learning itu bukan barang baru. Tetapi sejak ada deep learning, dia menjadi sangat powerful. Jadi, idenya adalah si agennya ini, si reinforcement learning algoritmnya ini, itu di dalamnya ada deep neural network. Nah, sehingga itu menjadi deep reinforcement learning. Dan contohnya tadi yang kita lihat ya, Alphago. Sebelum Alphago, ini Alphago kan 2016 ya, 2014 kalau nggak salah, itu revolusi di deep reinforcement learning. Ketika dari Google DeepMind, dia membuat sebuah algoritma namanya DeepKey Network. Satu algoritma bisa menyelesaikan beragam game. Nah, satu algoritma yang sama. Yang penting dia dikasih waktu untuk nyoba main gamenya. Nah, jadi dia dikasih waktu nyoba main game POM. Dikasih waktu nyoba main game Breakout. Dikasih waktu nyoba main game Space Invaders. Nah, lama-lama dia jago semuanya. Algoritmanya sama. Mau main satur juga bisa. Jadi, yang penting itu dia dikasih waktu untuk belajar dari game tersebut. Nah, kalau dalam konteks game nanti rewardnya berupa skor. Kalau saya menang, saya dapat reward yang tinggi. Kalau saya kalah, saya dapat reward yang rendah. Nah, ini yang membedakan Deep Reinforcement Learning misalnya dengan algoritma-algoritma yang lain sebelumnya. Misalnya kalau dulu tahun 97 ya, itu IBM itu punya algoritma namanya DeepBlue itu udah bisa tuh ngalahin Geri Kasparov, Juara Dunia Catur. Tapi bedanya apa sama DQN? Kalau DeepBlue itu dia ya cuman didesain untuk catur doang. Dia nggak bisa dipakai untuk game yang lain. Tapi kalau DQN, satu algoritma itu bisa dipakai untuk beragam game. Kalau yang mirip ya gamenya, itu tidak perlu ada modifikasi sedikit pun. Cukup beri waktu dia untuk belajar. Nah, kemampuan inilah yang membuat Deep Reinforcement Learning itu sekarang semakin advance. Misalnya ya, terakhir itu, bukan terakhir ini, malah udah agak lama nih, 2019 mungkin. 2018. Satu algoritma Reinforcement Learning bisa belajar Satur, Shoggy, dan Go. Namanya ini AlphaZero. Tiga permainan papan yang berbeda, disolve oleh satu algoritma saja. Nah, ini yang terbaru ini, tahun 2022. Sebenarnya ada lagi yang lebih baru ya. Tapi ini 2022, awal tahun kemarin, itu Deep Reinforcement Learning dipakai untuk membantu mengendalikan reaktor nuklir. Membantu mengendalikan reaktor nuklir. Yang terbaru, baru dua minggu yang lalu ya, Google DeepMind itu merilis, namanya AlphaTensor. Yaitu algoritma Deep Reinforcement Learning yang bisa mencari metode perkalian matriks yang paling cepat. Yang paling cepat. Perkalian matriksnya. Simple ya, perkalian matriks. Tapi hampir semua komputasi yang kita punya, di AI maupun di robotik, itu pakenya perkalian matriks. Jadi kalau kita bisa mempercepat perkalian matriks, itu bisa mempercepat perhitungan kita. Nah, itu yang terbaru. Baru dua minggu yang lalu. Nah, jadi itu Reinforcement Learning. Yang ini saya skip saja, biar nggak terlalu dalam. Nah, jadi kalau Deep Reinforcement Learning itu kita pakai Deep Neural Network di dalamnya. Pakai untuk Deep Neural Network di dalamnya. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang bagaimana robotik bertemu dengan Reinforcement Learning. Nah, jadi idenya adalah environment tadi itu, kan tadi saya bilang bisa berupa apapun. Bisa berupa game, bisa berupa self-driving car, bisa berupa reaktor nuklir, bisa berupa robot. Nah, jadi di sini kita adalah, kita akan mengkombine Reinforcement Learning dengan robotika. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mengendalikan si robot ini untuk belajar melakukan tugas tertentu. Tanpa secara eksplisit dikasih tahu tugasnya apa. Nanti yang belajar ininya, Deep Reinforcement Learning-nya. Dia cukup tahu aja environment-nya, state-nya gitu ya. Robotnya posisinya di mana, sudutnya berapa misalnya. Nanti dia bisa memproduksi action. Maka torsinya harus berapa, posisinya harus bergerak kemana. Contohnya yang saya berikan, misalnya ini, ini lengan robot, cuma dua link. Kalau teman-teman pernah belajar lengan robot, mungkin teman-teman mengenal istilahnya inverse kinematic ya. Bagaimana kita mengatur agar lengan robot itu menuju ke titik tertentu. Nah, inverse kinematic. Itu ada hitungan matematisnya. Nah, inverse kinematic yang standar, itu kita harus tahu ukuran robotnya berapa, ada berapa lengan gitu. Pakai Deep Reinforcement Learning, kita nggak perlu tahu properti robotnya sama sekali. Nah, kita cukup mendefinisikan saja. State, action, dan terutama reward-nya. Reward itu yang akan membuat robotnya bisa belajar. Nah, jadi apa reward-nya? Misalnya, saya ingin dia menuju ke titik hijau. Maka berarti yang dijadikan reward misalnya, jarak antara titik hijau ini dan ujung robotnya. Semakin kecil jaraknya, reward-nya semakin tinggi. Semakin jauh, maka reward-nya semakin jelek. Nah, dari situ nanti dia bisa belajar. Misalnya mana? Nah, ini. Dia bisa belajar menuju ke titik hijau. Ini tanpa tahu properti robotnya sama sekali. Ukurannya berapa, segala macam. Dia langsung belajar dari trial and error saja. Ini, seperti ini ya. Nah, ini Deep Reinforcement Learning. Untuk kasus robot yang masih sederhana. Contohnya ada banyak ya, sebenarnya ya. Nanti coba kita akan lihat. Nah, ini contoh lain. Ini dari salah satu mahasiswa saya ya. Learning Mobile Robot Navigation. Jadi, kita punya robot beroda. Biasanya teman-teman kalau mengendalikan robot beroda, itu kan harus diprogram ya. Kamu orientasinya gerak ke sudut ini, terus kamu maju misalnya ya. Baru nyampe ke target. Targetnya misalnya di mana. Kalau pakai Deep Reinforcement Learning, kita bahkan tidak perlu tahu model robotnya. Nah, kita tinggal minta dia mencoba. Dan dia nanti akan belajar di trial and error tersebut. Ini sudah di training ceritanya ya. Nah, dia bisa jalan menuju ke lokasi target. Ini bisa teman-teman lihat, reward-nya semakin tinggi. Reward-nya semakin tinggi. Dia semakin mendekati target yang ingin dicapai. Kalau nggak salah dikoordinasi targetnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu tesis mahasiswa saya yang sedang dikerjakan. Sekarang dia sedang mendesain Deep Reinforcement Learning agar robotnya bisa mengendalikan rintangan. Nah, kalau yang ini belum mengendalikan rintangan, baru menuju ke tujuan saja. Contoh yang lain, yang lebih ekstrim lagi. Banyak di robotik akhir-akhir ini. Misalnya nih, robot quadruped robot ya namanya ya. Oh, ini nggak bisa di-play ya. Sayang sekali. Teman-teman nanti boleh cek di YouTube ya, quadruped robot itu. Dia, oh ini bisa nih. Dia bisa belajar, teman-teman. Dia bisa belajar membuat robot berkaki empat itu berjalan. Ini dari Etihad Zurich ya. Nih, seperti ini. Tanpa tahu model robotnya sama sekali. Jadi dia cuma belajar dari trial and error saja. Seperti ini. Dan dia setelah dicoba disimulasi, dia bahkan bisa langsung dijalankan di dunia nyata. Nah, ini disimulasinya sangat ekstrim ya. Dia harus bisa muter-muter seperti ini. Nah, itu bisa langsung dijalankan di dunia nyata nantinya. Nah, ini quadruped gate. Contoh yang lain ya, itu adalah pick and place. Jadi, apa namanya? Reaching, grasping, and lifting. Jadi dia bisa meraih objek tertentu gitu ya. Nah, ini. Pertama, dia belum bisa nih. Ngambil objek. Lama-lama dia bisa. Lama-lama dia bisa. Nah, itu pick and place ya. Ini contoh menggunakan replay enforcement learning. Gitu. Ini nggak perlu diprogram secara eksplisit. Kamu harus bergerak ke lokasi ini. Terus membuka tangannya. Terus ngambil. Nggak perlu. Jadi dia bisa belajar sendiri dari situ. Oke. Nah, ini saya skip aja. Nah, cuman memang mengkombine reinforcement learning dengan robotika itu tidak mudah. Nah, jadi memang ada banyak tantangan di situ. Mungkin, apa namanya. State dan actionnya itu cukup kompleks ya kalau robotics ya. Beda sama game. Kalau game kan paling maju mundur gitu ya. Robotics itu, ya kalau robot berkaki seperti tadi misalnya. Degree of freedom-nya ada sangat banyak. Kemudian juga challenge-nya reward-nya. Bagaimana kita mendesain reward. Kalau game, reward-nya jelas. Kalau dapet score, itu bisa langsung jadi reward. Atau kalau menang, dapet reward banyak. Kalau robotics, bagaimana reward yang baik untuk robot berkaki seperti tadi. Itu tidak obvious. Tidak trivial. Kita harus membayangkan bagaimana berjalan kaki yang bagus. Agar bisa mendesain reward ini. Tantangan yang lain adalah datanya kurang. Jadi kita sejauh ini banyak peneliti itu yang mengandalkan simulator terlebih dahulu. Sebelum dicoba di training di robot bener-bener. Karena waktu training-nya sangat lama. Dan butuh data yang sangat banyak. Jadi kalau langsung dicoba di robot bener-beneran, itu kacau. Pasti kacau. Nah, yang keempat ini sebenarnya semakin baik akhir-akhir ini. Tapi kemarin-kemarin itu masih ada gap antara simulasi dengan real world. Karena kalau simulasinya itu cukup sederhana gitu ya. Ketika dicoba di dunia nyata, dia banyak gagalnya. Makanya tadi yang itihazurits, dia disimulasinya itu sangat kompleks environment-nya. Lebih sulit daripada di dunia nyata. Sehingga ketika ada di dunia nyata, dia sudah bisa. Terus butuh waktu yang lama. Dan ya, kalau game itu kan, kalau gagal ya sudah. Game over, bisa diulangi. Tapi kalau robotics, kalau gagal bisa rusak ya. Nah, itu tantangannya. Nah, makanya ada juga cara lain begitu ya. Untuk bisa membuat robot itu bisa belajar dari manusia. Namanya learning from demonstration. Learning by demonstration. Nama lainnya imitation learning gitu ya. Kalau reinforcement learning itu belajar dari... Kalau learning from demonstration itu belajar dari contoh. Jadi dia mirip dengan supervised learning tadi. Sebenarnya dia nanti menggunakan teknologi supervised learning. Nah, belajar dari contoh. Misalnya apa? Ini saya skip ya. Misalnya ini ya, kinesthetik. Bagaimana kita menyuruh robot bergerak dari lokasi ke lokasi yang lain. Kalau kita sulit mendefinisikan reward, mending kita kasih contoh. Digerakkan robotnya. Atau digerakkan pakai joystick. Sehingga robotnya tahu. Oh, yang diinginkan itu tuh saya jalan ke sini. Terus ngambil ini. Terus naruh ke sini. Nah, jadi dia belajar dari contoh. Belajar dari contoh. Atau observasi juga bisa. Dia ngelih. Jadi waktu saya di UK dulu bisa same day delivery. Diantarkan di hari yang sama. Asal sebelum jam 12 siang pesannya. Atau next day delivery. Di seluruh UK. Di seluruh Singapura waktu itu. Itu karena menggunakan robotics di gudang mereka. Nah, bayangkan mengkendalikan robot sekian banyak. Apakah bisa? Ya bisa. Tapi akan jauh lebih mudah menggunakan machine learning. Kemudian disaster evacuation ataupun autonomous vehicle. Jadi sebenarnya sangat banyak peluang-peluang yang bisa di eksplore di Indonesia. Oke. Mungkin itu dulu pemantik dari saya. Sebagaimana saya singgung tadi. sulit untuk menyampaikan terlalu dalam dalam waktu yang singkat. Tetapi gak apa-apa. Ini minimal menjadi penyemangat dan apa namanya. Gambaran buat teman-teman. Sehingga nanti bisa belajar dan bereksplorasi lebih dalam. Nah, harapannya ini cukup. Sebagai pemantik nanti kita lebih banyak diskusi saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Tataka yang sungguh luar biasa atas materinya. Langsung saja kita sesi Q&A kepada para kawan-kawan semua yang ingin bertanya mohon dipersilakan. Dan untuk para panitia mohon dilihat di partisipannya yang mengacungkan residen terlebih dahulu. Oke, saya buka Q&A-nya dimulai dari 1, 2, 3. Oke, mungkin yang pertama boleh kepada Saudara Johan Umus Lim untuk bertanya ke Bapak Ahmad Tataka Awadurizki. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator Pak Isam. Bisa didengar ya suara saya dengan baik. Bisa Bapak. Oke, makasih nih Dr. Ahmad Ataka. Jadi kesempatan ini menarik ya. Saya pun dari Universitas Al-Muslim berkecipung juga di Lab Robotika. Jadi memang menarik Pak Ahmad. Tapi ini pertanyaan saya mungkin agak menjurus ke real world, real problem kita lah. Saat ini Dr. Ahmad. Bahwa bagaimanapun dunia dilanda resesi untuk tahun-tahun ke depan ya. Jadi memang terjadi disrupsi banyak pekerjaan. Itu orang akan menahan semua pengeluaran khususnya yang tidak ada hubungan dengan kepentingan pangan ya. Jadi pangan ini menjadi, nanti tadi Dr. Ahmad mungkin sudah sampaikan, menjadi prioritas dalam dunia isu global ini. Jadi Alhamdulillah negara kita kan diberi anugerah kesukuran tanah. Jadi ini pun juga menjadi amanah bagi kita semua untuk menyelesaikan pangan dunia. Ikutlah. Menyelesaikan yang terus berlonjak tinggi ya, mencapai beberapa miliar manusia. Sehingga kami ingin lah tanggapan Dr. Ahmad, bagaimana kita menggerakkan pertanian kita yang selama ini masih jauh lah ya. Untuk menuju agrikultur 4.0 ya. Memanfaatkan seluruh teknologi yang ada pada saat ini. Dan diterapkan di memang kearifan lokal kita, kelebihan kita sebagai negara agraris. Jadi bagaimana intelijen sensor, IoT ya, cloud computing yang dapat menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan dari mission learning ya. Jadi kita manfaatkan lah untuk mencapai produktivitas dan efisiensi pertanian kita yang meningkat ya. Dengan ini insya Allah kualitas ekspor kita akan semakin andal nantinya. Karena selama ini pemakaian pupu peptisida ini tidak terpantau secara digital ya. Dengan teknologi agrikultur 4.0, mungkin karena sifatnya global, sama-sama kita bisa menelusuri gitu ya. Bagaimana jejak-jejak digital itu baik dari awal sampai akhir daripada lapangan tersebut. Supaya dapat diteruskan untuk ekspor ya. Jadi bagaimana dokter Ahmad mencikapi ini bagaimanapun seluruh pihak-pihak berkepentingan lah ya. Bukan hanya masyarakat, kampus, juga pemerintah untuk mendorong ini. Supaya Indonesia ini dapatlah menerapkan pertanian yang memang canggih gitu ya. Menggunakan drone, agribot, motor-motor. Agribot ini agrikatur robot ya, yang memang lebih apisisi dalam mengelola pertanian. Sehingga inilah kita mengharapkan informasi lebih lanjut dari Pak Ahmad Al-Tekal dalam menghadapi era yang agak kedepannya yang memang banyak-banyak masalah dalam hal resisi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator, dan terima kasih atas kesempatannya Dr. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak mau langsung dijawab atau... Ya, boleh Mas, biar gak lupa. Oke, siap Bapak. Ya, terima kasih Pak Johan ya. Pertanyaannya sangat menarik berkaitan dengan resesi dan juga krisis pangan dengan semakin banyaknya jumlah manusia dan semakin terbatasnya resource. Saya pikir betul sekali bahwa kita memang harus bisa mengoptimalkan teknologi dan mengkombininya dengan kondisi lokal Indonesia. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak muda ya, mahasiswa begitu, kita itu tugas kita sebagai mahasiswa itu bukan copy-paste teknologi dari negara maju. Misalnya tadi saya di UK, proyeknya apa? Proyeknya human robot interaction di pabrik bersama dengan Jerman misalnya. Ya tentu saja, karena mereka butuh itu. Mereka punya pabrik untuk bikin mobil, mereka punya pabrik untuk bikin pesawat. Nah, apakah kita harus seperti itu? Tentu tidak harus. Bahwa memang ada arah ke situ, monggo. Tetapi menurut saya dengan resource yang ada begitu ya, sebenarnya alangkah lebih baiknya jika kita fokus di bidang-bidang yang memang di Indonesia itu perlu dioptimalkan. Makanya tadi saya kasih contoh agriculture, aquaculture begitu ya. Karena itu sangat jelas, itu menjadi modal besar bangsa kita. Nah, teknologi itu dibutuhkan biar tadi itu yang sudah ada, modal besar itu bisa naik kelas gitu ya. Bisa naik kelas. Dan ini kita sekarang kejar-kejaran nih sebenarnya sama negara-negara sejenis. Brazil misalnya. India begitu. Betul mereka, mereka apa namanya, mereka sadar bahwa modal resource sumber daya alam segala macam itu, itu akan menjadi mubazir ya, jika tidak diperkuat dengan teknologi. Thailand misalnya, itu juga arahnya mulai ke sana. Maka saya melihat approach-nya bisa dua ya, bisa bottom up, bisa top down ya. Kalau top down itu tentu adalah dengan cara misalnya ya di kampus ya, kampus bisa membantu pemerintah untuk tadi ya, apa namanya, memberikan advice, policy begitu ya. Sektor-sektor mana nih yang kira-kira butuh menjadi prioritas. Alhamdulillah sebenarnya sekarang di Indonesia sudah ada ya, sudah ada roadmap artificial intelligence Indonesia begitu. Ada society-nya begitu ya, di mana ada sektor-sektor yang harus disasar. Mangan salah satunya, selain kesehatan dan energi. Ini menurut saya sudah bagus ya, meskipun agak tertinggal dengan negara-negara lain. Tetapi kita harus terus mengawal ini. Itu approach yang top down. Dan itu akan selalu dibutuhkan. Karena bagaimanapun juga, dalam banyak aspek, pasti bergantung dengan kebijakan pemerintah. Tetapi mungkin sebagai mahasiswa, alternatif lain yang juga tidak kalah penting adalah bottom up approach tadi. Bagaimana kita mulai dari bawah begitu ya, mulai dari masalahnya. Nah, itu yang sering saya alami. Jadi, ketika dulu kita bikin startup jala ya sekarang namanya, yang tambah udang tadi. Atau yang baru-baru ini saya kembangkan bersama teman-teman, namanya Aba Robotics. Itu kita mulai dari bawah, kita mulai dari masalah dulu. Kita dikasih tahu oleh orang tambah udang. Kita punya masalah loh, seperti ini. Kita dikasih tahu sama orang konstruksi, yang bangun waduk, bangun apa. Kita punya masalah loh. Kalau ditambah udang misalnya, masalahnya orang harus melek 24 jam. Gantian sih, tapi tetap harus ada yang melek untuk mengewasi udangnya. Karena kalau nggak melek, udangnya nggak dikasih kipas, kurang oksigen, mati, gagal panen. Ruginya em-eman. Dikonstruksi juga begitu. Eskavator misalnya. Orang mau bangun itu, itu ya tetap harus melek, tetap harus diawasi begitu ya. Padahal ada potensi human error. Nah, di hal-hal seperti ini, kita sebenarnya bisa memberikan teknologi untuk membantu. Bukan untuk menggantikan ya, tapi untuk membantu. Karena kalau menggantikan itu sebenarnya masih sangat jauh dan bisa jadi sebenarnya kontraproduktif. Makanya di Robotics sekarang yang populer kan Human Robot Collaboration. Karena orang mulai menyadari bahwa Robotics itu bagusnya di aspek-aspek tertentu saja. Tidak di semua aspek yang dikerjakan manusia. Jadi di situ tugasnya membantu. Misalnya ditambah udang, nanti ketambah nggak usah memonitor 24 jam. Nanti yang memonitor sistem, nanti dikasih notifikasi misalnya. Atau dikasih alarm misalnya. Nah, lebih bagus lagi nanti bisa ada rekomendasi. Apa yang harus dilakukan ketika ini terjadi. Sehingga nanti peluang gagal panen, peluang human error itu bisa diminimalkan. Sehingga nanti produktifitasnya lebih meningkat. Nah, jadi untuk itu, ya kita sebagai mahasiswa misalnya, teman-teman ya, itu memang harus sering-sering tuh berinteraksi dengan orang di luar bidang studinya. Jadi misalnya tadi Mas Hisham tadi ya, itu kalau nggak salah informatika. Itu harus sering juga ngobrol dengan orang pertanian. Nah, ngobrol dengan orang ekonomi, ngobrol dengan orang peternakan misalnya. Biar tahu masalahnya apa, sehingga nanti bisa kolaborasi, bikin teknologi yang tepat guna. Jadi sekarang sudah bukan eranya lagi tuh, kita diam di menara gading gitu ya, terus berimajinasi, saya bisa bikin apa ya, baru nanti dicari kegunaannya. Nah, itu nggak akan kemana-mana ya, saya kira ya. Tetapi kita bottom up, kita mulai dari masalahnya apa, kita cari solusinya, sehingga baru bisa menjadi teknologi yang tepat guna. Nah, jadi seperti itu teman-teman, jadi kita belajar teknologi untuk diterapkan, menyelesaikan masalah di Indonesia. Mungkin seperti itu tanggapan saya Pak Johan. Oke, baik, terima kasih Dr. Amataka. Mungkin sedikit ya, menambahkan kami pun bahagia juga ya. Saya tinggal di Aceh, termasuk di desa ya. Saya melihat memang anak muda zaman sekarang ini, sudah meninggalkan pertanian ya. Tidak menjadi orang milenial rasanya, terjun di dunia yang masih kibarnya tradisional. Jadi bagaimanapun, mau tak mau kita selubah itu semua. Mereka biasa dengan semat pun, dengan komputer cerdas, tiba-tiba harus menghadapi itu. Jadi kita harus menyediakan juga, seperti kata Dr. tadi, perangkat-perangkat robot di desa-desa, sehingga mereka dapat mengoperasinya secara milenial. Mereka lebih antusias untuk terjun ke desa, bisa menjadi petani muda keren. Kira-kira gitu lah tambahannya Dr. Amat. Makasih atas tanggapannya, jadi kita pun semangat nih. Pak Moderator, akhirnya. Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga berhubungan sekali ya. Pertanyaan dari Bapak Johan ini. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Boleh untuk saudara Ramadan Iqmal, waktu dan tempat, kami persilapan. Ya, terima kasih. Apa suara saya jelas? Jelas. Ya, terima kasih Moderator. Isu bertanya, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kami sebagai generasi menial berpikir kritis dan inovatif dalam bidang robotik di era resolusi 4.0. Yang kedua, sering berkembangnya teknologi kan, maka perkembangan robotik bakal terus ada. Terus bagaimana sisi keamanan data? Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Ramadan Iqmal. Mungkin Bapak Ahmad Agakak bisa langsung jawab, Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi soal ini ya, berpikir kritis dan inovatif. Ya, pertama tadi pesannya masih melanjutkan jawaban saya lalu pertanyaan Pak Johan di awal tadi ya. Pertama adalah ini era revolusi 4.0 ini adalah era kolaborasi. Kita nggak bisa cuman sendirian bikin sesuatu. Maka sebagai generasi muda begitu ya, ya teman-teman harus sering-sering kolaborasi, sering-sering main ke tempat temannya dari departemen lain, dari bidang studi yang lain, agar tahu, agar melek masalahnya apa, solusinya seperti apa. Karena nggak bisa kita membuat teknologi yang lepas dari kenyataan ya, terutama di revolusi 4.0 ini. Kemudian juga kita juga harus keep up aware dengan perkembangan teknologi. Jadi di 4.0 ini salah satu cirinya juga teknologi itu berkembang sangat cepat. Makanya generasi muda, sebagai generasi yang produktif ya, itu harus mau dan mampu tuh belajar hal baru. Jadi kita jangan terkungkung dengan materi kuliah saja terus sudah merasa cukup gitu ya. Tapi nggak, karena materi yang kita pelajari sekarang, mungkin 10 tahun lagi nggak dipakai ya. Mungkin 15 tahun lagi teknologinya udah sangat berbeda. Maka kita harus bisa terus-menerus keep up dengan perkembangan zaman. Mungkin sekarang teman-teman yang di elektro mungkin, belajar raspberry mungkin. Mungkin 10 tahun lagi udah nggak dipakai. Mungkin udah beda eranya. Tapi kalau teman-teman nangkep prinsipnya, nangkep dasarnya, dan teman-teman mau belajar hal baru, nggak susah kok belajar hal baru itu. Karena kan sebenarnya mirip-mirip aja. Bedanya sebenarnya incremental kan. Perbedaannya nggak yang lompat banget gitu. Nah, jadi tadi harus bisa belajar hal baru dan juga bisa berinteraksi dengan orang-orang dari luar bidang keilmuannya. Kemudian soal keamanan data, tentu ini juga menjadi concern. Terutama kalau robotics mungkin ini ya, soal misalnya IoT tadi ya. IoT terus di bidang kesehatan misalnya. Itu kan merekod data pasien, segala macam. Itu bisa menjadi isu. Nah, makanya di sini juga, kenapa tadi saya tekankan pentingnya kolaborasi, kita juga harus tahu nih, dari sisi hukum, seperti itu tuh gimana? Apakah sudah ada aturannya? Atau kalau belum ada aturan, kita sebagai yang di bidang teknologi, harus juga bisa memberikan advice, memberikan rekomendasi kepada orang di sisi hukum, agar bisa diberikan atau dibuat aturan yang kira-kira fair untuk semua pihak yang berkepentingan. Dan ini masih berkembang terus ya. Jadi tadi, kita memang perlu aware dan juga perlu hati-hati dengan soal keamanan data. Mungkin itu jawabannya Mas Hishan. Oke, terima kasih Bapak Maha 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 Maha. Dimana untuk saudara Ramadan Iqmal? Sudah jelas Pak, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi bagi kawan-kawan yang ingin bertanya ke Bapak Mata Taka Aulorizki. Bisa raisin? Sepertinya ada yang bertanya di chat. Siapa? Oke, mungkin dari saudara Hanif, Pak. Mohon maaf sebelumnya perkenalkan katanya. Saya Mohamad Hanif izin bertanya. Bagaimana upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan robotik di Indonesia pada saat ini? Itu untuk pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana perkembangan AI di negara Indonesia? Dan apa tantangan terbesar AI itu sendiri, Pak? Mungkin itu dari saudara Hanif, Pak. Oke, terima kasih. Upaya pemerintah ya. Pertama, sebenarnya sejak 2020, kalau saya nggak salah ya, itu pemerintah sudah mendorong terbentuknya Artificial Intelligence Society in Indonesia, kalau nggak salah ya. Dimana itu perwakilan dari akademisi, industri, stakeholder yang berusaha membuat roadmap AI di Indonesia. Dan saya rasa ini merupakan langkah positif karena sebagaimana saya bilang tadi ya, kita itu nggak bisa copy paste doang dari negara lain. Tapi kita perlu melihat negara kita punya apa atau yang bisa dioptimalkan dengan teknologi. Jadi bisa inline. Selain itu tentu, tadi ya, sekarang pemerintah sudah punya beberapa program, karena saya bilang tadi ya, 4.0 itu soal kolaborasi. Alhamdulillah sekarang benar-benar sudah punya beberapa program yang melink and matchkan antara industri dengan kampus, dengan masyarakat. Sehingga tadi ya, kampus itu risetnya nggak yang lepas dari realita. Yang lepas dari kebutuhan industri. Tapi harapannya bisa match dengan itu. Terutama misalnya sekarang ada program Kedai Reka. Sehingga tadi riset itu tidak cuma berhenti di kampus, tapi memang benar-benar ada industri yang menggunakan, yang mendapatkan manfaat atau ada masyarakat yang mendapatkan manfaat. Jadi, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengembangan AI di Indonesia sebenarnya sangat pesat ya, kalau AI itu sendiri ya, terlepas dari robotics-nya. Jadi, sekarang hampir semua startup teknologi ya, Gojek, misalnya ya, Tokopedia, semua menggunakan AI. Untuk decision making, untuk recommendation, itu semua menggunakan AI. Bahkan ini ya, streaming service paling populer di dunia itu ternyata bukan Netflix, bukan HBO, bukan Disney Hotstar, tapi video. Dari Indonesia ya, video. Itu yang penontonnya paling banyak. Itu juga, juga menggunakan sistem rekomendasi berbasis AI. Nah, tantangannya tentu adalah sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama adalah talent shortage. Jadi, kalau kita lihat teman-teman, industri digital di Indonesia itu berkembang sangat pesat, tapi orangnya kurang. Jadi, mencari AI engineer itu sekarang masih sulit gitu ya, yang berkualitas. Sehingga akibatnya, ya tadi, market dari luar yang masuk, engineer dari India yang kerja di Gojek misalnya, dan seterusnya. Jadi, talent shortage ini masih ada. Makanya kita, sebagai generasi muda ya, kalau bisa diisi nih, talent-talent shortage ini. Kita belajar serius, nggak cuma di luar kelas, tapi juga lewat course-course yang lain. Sehingga ini kita bisa mengisi post-post ini yang bisa berdaya di negeri sendiri. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin, sebenarnya masih banyak sekali ya untuk pertanyaan terhadap kawan-kawan kepada Bapak Ahmad Tadaka. Mungkin dicukupkan sekian dari pertanyaan ini. Mungkin gitu ya Pak? Apa? Ya. Oke, siap. Mungkin gitu kawan-kawan. Jadi, mohon maaf apabila yang bertanya tidak disampaikan. Dan mungkin kita lanjut ke penutupannya itu. Apa sih yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Tadaka begitu cukup luas dan sangat memotivasi kita. terutama dalam era machine learning dan robotik ini. Karena kedua hal tersebut memang berbeda tapi bisa dikombinasikan antara kedua tersebut. Sehingga bisa menghasilkan teknologi yang nantinya akan berguna dan bermanfaat bagi semua. Terutama di negara kita ini yaitu Indonesia. Tadi sempat disinggung juga mengenai di bidang argikultur sehingga bisa bermanfaat bagi negara kita juga. Mungkin itu yang bisa saya simbolkan dari penjelasan Bapak Ahmad Tadaka dan mungkin ada penyerahan sertifikat Pak kepada Bapak Ahmad Tadaka mungkin Panitia bisa di share screen. Oke mungkin itu Pak mohon Panitia untuk didokumentasikan ke variat sertifikatnya. Oke bisa dimulai Cek-cek apakah sudah? Oke sudah. Oke terima kasih kepada Panitia. Oke terima kasih. 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 sebagai bukti. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. saya akan. Helo menggunak. Terima kasih. Terima kasih. di ya mana ini yang on cam silahkan selalu peserta ya dari ya semuanya gitu diharapkan kalau mungkin ada kendala mungkin ya teman saya ya 1 1 2 3 lanjut 1 2 3 1 2 3 nah terima kasih kami ucapkan dari panitia kepada seluruh peserta yang telah hadir yang sedang hikm biasa itu turut andil gitu ya dan terima kasih